Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trading topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Post lainnya di Lampos.co, Lampungpost.id, dan SAI 100FM.id dan masih bersama dengan Kak Agung Oke Kak Agung kita satu persatu membahas Yang pertama kita dari Lampos.co Pemirsa trading topik yang ada di Lampos.co Di antaranya ada kebakaran pabrik rupuk makin besar akibat apar kadaluarsa Berikutnya 10 tahun tidak tersentuh jalan penghubung antar kecamatan di Lampung Tengah rusak parah Selanjutnya tersangka korupsi sampah di bandar Lampung tak ditahan dan hanya dicekal Berikutnya penanggulangan bencana di Lampung Selatan dengan anggaran 9 miliar rupiah Dan yang terakhir ada timbulkan persoalan lingkungan DPRD minta DLH awas di perusahaan Stock Hill Nah Kak Agung ini yang juga cukup menarik dan juga menjadi terakhir topik tentang penanggulangan bencana dalam Lampung Selatan Dengan anggaran 9 miliar rupiah Ya ini merupakan bisa dikatakan ya kalau dibilang respon enggak juga ya Tapi memang ini udah menjadi atensi oleh Presiden ya Jokowi Dodo dimana rapat koordinasi penanggulangan bencana secara nasional Pekan lalu itu Presiden menyatakan semua daerah semua pemerintah daerah itu seyoknya harus memiliki anggaran darurat bencana Jangan sampai enggak ada itu anggaran ya dan kalau bisa anggaran yang ideal bukan anggaran yang seadanya Kenapa? Karena ketika kita bicara bencana ketika bicara kedaruratan kita ini yang kita kelola itu adalah korban Apa jadinya kalau anggaran itu sangat-sangat terbatas Akibatnya apa? Mitigasi yang kita lakukan, advokasi yang kita lakukan, penanggulangan yang kita lakukan juga terbatas Keterbatasan itu ibarat kata akan mengakibatkan orang itu kalau pepatah itu sudah jatuh tertipat tangga Sudah terkena musibah dibantu pas-pasan pula, tenda tidak cukup, logistik tidak memadai Atau bahkan mohon maaf mungkin nyaris kadar luasa misalnya seperti itu Butuh tenda untuk 100 orang yang tersedia cuma untuk 5 kapasitas 50 orang Akhirnya tidak tumpuk-tumpukan Nah presiden tentu tidak ingin ketika berada dalam kondisi kritis itu menjadi tambah kritis karena tidak adanya anggaran Nah makanya kita apresiasi lah Pemkap Lampung Selatan yang sudah mengalokasikan 9 miliar ya Dan apalagi di daerah-daerah tertentu tuh kalau ya sepengetahuan Lampung Pos ya melalui pemberitaan Itu beberapa ada daerah yang memang menjadi langganan banjir Seperti itu ya mudah-mudahan dengan adaannya anggaran 9 miliar itu tadi ya Ketika dibutuhkan dapur umum ya kan tenda darurat dan lain sebagainya Itu tersedia secara memadai Sekali lagi secara memadai Bukan secara terbatas apa adanya Atau sangat apa adanya Jangan sampai seperti itu Oke dan mudah-mudahan bukan seperti Lampung Selatan tapi seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung akan mengikuti ini ya Cukup ada rumah sangat sederhana lah Jangan sampai ada tenda tanggap darurat sangat sederhana Sudah jatuh tertimpa tangga ya Oke Kak Agunggo kita beralih ke LampungPos.id Ini ada beberapa berita pilihan yang ada di LampungPos.id tentunya Pemirsa diantaranya yang pertama ada perbaikan jalan nasional menjelang mudik lebaran Selanjutnya ada berita tentang follow up minyak goreng ilegal Selanjutnya Tentang hasil rapat pengendalian inflasi daerah Berikutnya ada kebakaran depo Pertamina di Pelumpang Jakarta Dan selanjutnya pergerakan partai politik di Lampung Nah ini Kak Agunggo yang juga menjadi berita yang ada di LampungPos Tentang perbaikan jalan nasional menjelang mudik lebaran Ini pasti akan menjadi sorotan ya karena kita akan masuk ke bulan suja Ramadan Ya kita akan menuju Ramadan di akhir Maret ini Dan alangkah eloknya gitu kan Setiap Ramadan pasti ada mudik Ada momen mudik Apalagi pandemi COVID-19 PPKM itu udah lewat semua Artinya bisa kita bayangkan mudik tahun ini itu akan seperti apa padatnya Mobilisasinya pasti akan luar biasa sekali Nah alangkah eloknya momen mudik Ritual mudik yang kita lakukan dari tahun ke tahun itu Dipersiapkan dengan baik termasuk mempersiapkan jalur mudiknya Mana daerah, mana jalan, mana jembatan yang itu rusak Karena bendana mungkin, karena kehantam banjir mungkin Itu lekas di recovery, diperbaiki Ketika mobilisasi mudik itu terjadi Itu tidak menjadi hambatan Makanya LampungPos ya isunya kita coba tarik ke situ Supaya ya pihak-pihak yang berkepentingan ya Terutama jalan nasional Karena jalan nasional itu bisa dikatakan jalan penghubung utama antar provinsi Ada lintas tengah, ada lintas timur, lintas barat, ada lintas pesisir barat Nah ini semua harus fit dalam menerima mobilitas, mobilisasi masyarakat yang mudik nantinya Oke, bukan hanya memaksimalkan euforia para pemudik Tapi juga demi keselamatan ya kak gue ya Oke, kita beralih ke informasi entertainment kak gue Di saiz100fm.id Pemirsa trending topic ada di saiz100fm.id Di antara yang pertama ada video klip terbaru Reality Club masuk nominasi penghargaan di Jerman Selanjutnya Jeffrey Nicole dan Lutesa bakal bintangi film Alitopan Berikutnya ada menang lawan Ariel Noah Desta juara lomba Pingpong Vidicat Dan yang selanjutnya ada jurus Naruto Simak sinopsis Kreatri Yang tayang di bioskop dan yang terakhir ada J-Hope Rilis single terbaru sebelum wajib militer kolaborasi dengan J. Cole Nah ini yang juga menarik tentang perfilman Indonesia Ada film Alitopan yang akan dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan juga Lutesa Kagok Iya bisa dibilang ini film legendaris ya Alitopan anak jalanan Kebetulan saya kenal dengan film ini bukan karena nonton filmnya ya Karena film ini ada di generasi diatas kita lah ya Tetapi mungkin saya kenal Alitopannya dari lagunya ya Lagunya Krise Alitopan anak jalanan Baru kita dapat filmnya kemudian film ini dibuat series Kalau tidak salah di salah satu tipis swasta Dulu ada vokalis gondrong yang memerankan Alitopan ini ya kan Ya untuk yang mungkin generasi 60-70 ya Ini merupakan romantisme Tetapi untuk generasi milenial Gen Z Ini mungkin mereka adalah pengenalan karakter pertama kali Tentang sosok Alitopan Ya Alitopan ini kalau untuk gen milenial Gen Z Lebih dekat ke Dilan lah Kurang lebih seperti itu lah Cuma bedanya Ya mirip lah sama-sama anak kolong ya Sama-sama anak kolong gitu kan Sama-sama geng motor gitu Tapi punya hati yang baik tentunya Oke dan akan diperankan oleh Jeffrey Nicole nanti ya Oke kak gue terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini Memirsa Metro TV Lampung demikian Pembahasan tajuk juga trending topik apa saja Yang ada di 3 platform Lampung Post lainnya Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca harian umum Lampung Post Kunjungi halaman lampost.co dan lampungpost.id Serta dengarkan saya radio secara streaming Juga update informasi entertainmentnya di saya100fm.id Sedana Hasan, beserta aku yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!